Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rezi, channel video terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini, gue akan bikin satu video yang membuat dompet anda menjadi sedikit lebih lega Karena di belakang gue, gue hari ini bakal hunting velg-velg second yang masih oke, dengan harga yang terjangkau Nah, ini di belakang gue sudah banyak banget, dan di sini ada temen kita nih, dari Bursa Velg Second nih Bursa Velg Second Nah, ini bangsunan ya kan Ini buat budget-budget minim nih Budget-budget minim ya Nih, kalau kalian belum follow, follow dulu nih, Bursa Velg Second Bursa Velg Second TKB Yoi, dan di situ ada postingan-postingan velg-velg second yang masih oke banget, harganya terjangkau? Terjangkau pastinya Oke, gue mau tanya dulu, ini ada beberapa pertanyaan, range harga velg second itu dari berapa sampai berapa sih? Kalau dari ring 14, mulai dari 1,5 sampai ring 22 pun juga ada sekitar 17,5 juta Dari ring 14 sampai ring 22 ada? Ada Dari 1,5 juta sampai? Sampai 10 jutaan lah Sampai 10 juta? Itu kayaknya 10 juta dari ring 22 tuh kayaknya ya Ring 22 Yaudah, coba nih, sekarang gue pengen lihat dari ring-ring 15 dulu dah Mau ring 15? Ini gue lihat-lihat ada velg-velg OEM juga ya? Oh ini OEM nih, OEM Honda Brio Ini OEM Brio Terus ada Aila Aila Nah, jadi buat teman-teman nih yang butuh velg-velg OEM juga Di BVS ini juga mereka menjual velg-velg OEM juga nih OEM second tentunya ya, bukan baru ya Bukan baru, siap buatan model Ini second tapi mulus banget, Boy Masih mulus Iya Teman-teman bisa lihat nih Mulusnya ngaco nih, masih mulus banget nih, belum ada baret Ini murah nih Bang Tuh, catnya juga masih ada nih Iya, ini murah nih Bang Berapa ini? Cuma 2,5 juta 2,5? 2,5 juta sama ban Udah sama ban ya? Udah sama ban Bannya juga masih tebal banget, Boy Masih tebal Tuh, lumayan nih kalau misalnya kalian cari-cari Apa namanya velg buat Serep gitu kan, atau buat ganti-gantian Oke juga nih harganya Atau misalnya kalian udah ganti velg Terus mobilnya mau dijual Sayang kan Nah, bisa standarin lagi Velg yang keren kan? Iya, balikin lagi 2,5 juta Terus apa lagi Bang? Ini ada buat Avanza, Xenia, terus Jazz Juga ada nih Ini ring berapa ini? 17 Ini ring 17 Bang 17, PCD8 sama ban 205-50 Ini masih tebal nih Bannya masih tebal banget Bannya masih tebal Ini berapa Bang? Ini kisaran 4,5 juta 4,5 juta 4,5 juta Itu udah velg sama ban? Sudah sama ban Tinggal ganteng doang mobilnya Udah tempatnya ganteng dong? Iya Kan udah ganti velg? Ganti velg Nah, ini apa nih? Nah, ada model T37 Ini model T37 ada juga nih? Iya, double PCD juga Double PCD Bannya 205-50 205-50 Harganya berapa ini? Kalau ini sih ya kisaran 4,5 juta 4,5 juta juga? 4,5 juta Ini gue cuma punya duit 3 juta nih Misalnya Mobil gue brio nih 3 juta Gue pengen ganti velg nih 3 juta Paling yang kayak gini-gini nih Bang Kalau ini malah murah nih Bannya bagus Ini 3,5-an sih ini Ini 3,5 ya? 3,5 single PC ini Cuman velgnya udah? Berjamur ya gampang Nanti ini kan bisa kita poles lagi Ini bisa dipoles lagi? Bisa dipoles lagi Oh, jadi ini kondisinya nih Kondisi aslinya begini, Boy? Kondisi aslinya ini Nah, nanti juga teman-teman bisa request nih Kalau misalnya mau dipoles lagi Mau dibagusin lagi Mau dicantikan lagi Bisa juga ya? Bisa Bisa banget Bisa banget Ini dia kayak velgnya ini ya? Ini Ini Civic Iya, kayak velg Civic ya? Replikanya Civic Cuman ini bautnya PCD-nya 4 400 sama 4114 Civic 400? Buat Jazz-nya paling Buat Jazz? Buat City juga bisa nih berarti City aspect bisa nih Terus? Terus ini juga ada nih Bang Nah, kalau ini dia modelnya Kayak jari-jari gitu Ini kalau kayak gini nih Bang Lecet-lecet kayak gini Bang Ini bisa-bisa di repair lagi gak sih? Kalau gini sih bisa dirapin Cuman nanti ya mungkin Ada gil-gilannya sendiri ya? Emang gak balik lagi ke 100% sih Iya lah Namanya juga velg second Kalau mau mulu 100% HSRWheel Yang baru Iya kan? Nah, kalau ini ibaratnya nih Arjen-arjen nih Ini bannya juga rata-rata Juga masih tebal-tebal ya? Bannya tebal-tebal Kalau yang Nah, ini HSR nih? Ini HSR juga nih Misato HSR Misato Iya, HSR Misato ini Ini kena berapa duit nih? Ini HP GTX HP 100 nih Apa? Beda PCD Beda PCD Ini 5 Ini bautnya 5 Ini 5 Kalau itu 4 HSR gak ada 4 kayaknya ya? Iya, 225, 55, 17 225, 55, 17 Ya, paling Bisa buat HRV nih? HRV bisa HRV bagus nih Nah, ini velg OEM apa nih di belakang? Si RV Bang Si RV? Si RV Wah, si RV kayak ini dong? Tapi kalau ini hitungannya velg aja sih Bannya bonus Kalau yang kayak gini-gini Bannya gue gak hitung bonus Karena bannya udah gak bagus? Iya, udah gak bagus Jadi dihitung harga velgnya aja Murah sih Berapa ini? Dua jutaan Dua juta? Dua jutaan Dua juta? Dua juta doang boy Paten juga nih Nah, ini kayak gini nih Misalnya kamu masih ada sedikit lecet-lecet gini-gini Nah, itu bisa Kalau mau di-re-paint lagi, di-cet lagi, di-mulusin lagi bisa disini Nah, itu dia Jadi solusinya Kalau misalnya emang sekiranya udah gak suka Di-re-paint aja Minta request ganti warna Re-paint pun juga bisa disini ya Bisa dong Mau cari apa lagi nih Bang? Ini nih Nih velg legend nih Ini dari HSR NL5 NL5 Ini velg legend banget nih Ini ring 16 16 ya? Ring 16 Bannya 195-50 akselera Berapa duit nih? 3,5 juta 3,5 Udah dapet velg ring 16 Sama bannya juga Bannya juga masih tebal nih Boy Tebal lumayan lah Masih tebalnya lumayan lah bisa Dipake 6 bulan masih bisa 6 bulan masih bisa 6 bulan masih bisa Dalam keadaan standar ya Ini ada Jangan ngebut-ngebut yang penting OM Mobilio juga Sayang banget ya Orangnya mungkin tukar tambah Dengan model yang lebih keren ya Pastinya dia ganti ASR yang lebih bagus sih Oke Bang Sunan Apa sih kelebihannya Kalau kita beli di BVS ini? Kalau disini sih kita Untuk yang luar kota ya Bang Kita kasih gratis ongkir Terus kayak Pokoknya gratis ongkir Kayak mau di-re-paint lagi By request kayak mau ganti warna bisa Oh maksudnya bisa Sebelum dikirim Sebelum dipasang bisa kita ganti dulu Ganti warna bisa Kalau pasang di toko Benefitnya apa? Bisa gratis balancing Terus nanti bisa gratis purring juga Pokoknya Aman deh Di toko Banyak lebihannya lah Intinya kalau HSR aja udah pasti oke ya kan BVS pun juga pasti oke Karena BVS ini masih under TKB juga nih Jadi banyak velg-velg yang dari second-second dari toko baru Ya kayak sini pasti jualnya gitu kan Pasti Nah ini standar apa nih Mobilio ya? GSRS 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 Ini kayaknya GSRS tahun berapa nih ya? 2014-2015 ya Ini berapa duit nih Bang? Ini mah murah Bang Cuman 2,5 2,5 juta dapet velg OEM GSRS Nah dimana lagi? Ring 16 Iya kan? Ring 16 2 juta Ini udah termasuk ban? Sudah termasuk ban Bannya kurang lebih kondisinya 70% ya Ya 70% lah bannya masih oke Masih bisa dipake? Menurut gue masih oke Bisa pake kalau buatnya Ini kalau velg-velg yang kayak gini Bang? Ini cuman velgnya aja doang apa gimana yang dijual nih? Kalau ini velgnya aja sih nanti kalau bannya kita bisa gabungin ke ban baru Nah ini kayak gini nih, ini kan bagus nih Tuh ini masih mulus banget Boy Masih mulus Masih mulus banget, cuman dia gak ada bannya Jadi bannya bisa pake ban kalian Atau bisa beli ban baru Jadi velgnya second Ini velgnya doang berapa ini? Itu velgnya doang ring 18 Cuman 3,5 juta sih 3,5 juta Boy Ya dan ini jujur nih menurut gue masih mulus tuh Gak ada boncel-boncelnya Masih apik banget 3,5 juta udah bisa dapet velg ini Ini dia PCD nya Mercy kalau gak salah ya CD nya Mercy 512 ya Nah ini juga cakep nih tinggal tambahin ban doang loh Tambahin modal dikit Udah mobil kalian udah auto ganteng Sini Bang Sunan Baru lagi, baru lagi Ya kita cari lagi lah Namanya juga hunting ya kan? Yoi Sama mili velg ini sama kayak mili istri bang Jadi gak bisa buru-buru Bener 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 Nah ini HSR juga nih ring 20 kayaknya nih Cuman ini udah banyak-banyak lecet-lecet kayak gini nih bang Ini kalau lecet-lecet kayak gini gimana? Kalau ini kan pajangan gini kalau ada yang beli ya Kalau mau dirapin langsung kita rapihin Dipoles lagi Oh ini masih bisa dipoles? Masih dipoles lagi bisa Tuh Boy Ya kan? Gratis poles Dan poles nya gratis? Gak kena biaya? Gak kena biaya Jadi nanti ketika dijual ke customer ini kondisinya kinclong lagi berarti? Kinclong lagi Kinclong lagi luar biasa Nah ini velg-velg buat mobil-mobil Pajero Fortuner ring 20 Pajero Fortuner juga bisa nih ada juga nih Berapa duit nih ring 20? Kalau ring 20 ini 5 jutaan 5 juta? 5 jutaan 5 juta udah dapet velg canggih kayak gini Boy Nah kalau ini apa nih bang? Di belakang ini kita ada? Kalau ini sih ya ban-ban tahun tua Terus sama kayak Ya ban-ban yang masih kondisinya 90% juga ada sih Oh ban juga ada yang dijual second? Ban juga ada second Bannya doang? Bannya doang Nah kan ini kan kita ada velg-velg kosongan nih yang belum sama ban Jadi kalau mau cari bannya bisa yang baru atau nggak Kalau nggak mau baru bisa pakai ini? Bisa pakai yang ini Tuh ada Toyo tuh Toyo R245 40 ring 17 Ini masih baru cuma ya produksinya aja dia Produksinya tahun lama ya? Iya tahun lama Nah itu sebenernya ada tekniknya sendiri Kalau mau pakai ban lama biar awet gimana? Nah ini juga ada, ini apa bang? Ini banyak banget nih velg-velg OEM nih Ini Mercy juga nih bang Iya ini Mercy Ring 18 Ini velg OEM nih OEM Ini OEM Ini Mirage kalau nggak salah ya Eh bukan deh Pajero Pajero? Kayak Strada-Strada gitu sih Iya 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 Kelihatan nih Di lombang bautnya udah karatnya karat-karat tanah Mobilnya sering dibawa off-road kenyanya Tuh Nissan juga ada, Toyota ada, ini juga dijual? Dijual pasti, dipajang pasti dijual Berapa nih bang kalau OEM kayak gini? Kalau OEM kayak gini velg kosongan sih kurang lebih 2 jutaan bang 2 jutaan ya? 2 jutaan, belum ban Tuh Boy Kapan lagi bisa dapet velg murah Harga terjangkau, tapi kualitasnya masih oke Ini juga nih Ini oke banget nih Ini HSR juga nih, cuma dopnya nggak ada Iya ini HSR sama dopnya nggak ada ya Tuh Boy Berapaan nih bang? Dibgabungin sama ban baru Paket Toyo lagi kan? 215 40 Ini kalau bannya aja, kalau hitungan baru mungkin 1 jutaan lebih Bannya? Iya Ini kalau udah dipaket sama velg sama ban murah, cuma 5 jutaan 5 jutaan udah dapet sama ban? 5 jutaan semua ban sama velg Ring 18 Dia produksinya 2018, 2017 Berarti baru 4 tahun Masih bisa Masih bisa dipakai Karena kalau misalnya sepang tahun gua nih, kalau ban itu dia 5 tahun 5 tahun nih Lepas dari 5 tahun pun sebenernya masih bisa dipakai Itu kalau lokal, kalau Jepang sih bisa sampai 7 tahun Oh iya? Kalau impor itu bisa sampai 7 tahun Bisa sampai 7 tahun Ini Toyo kan impor Impor Jepang nih Kalau nggak salah dia dari Ike-Ike Ike-Ike-Ike Mochi Ike-Ike-Ike Mochi Nih Boy Yang menarik perhatian gua Ini HSR nih Buat BMW nih Cuman dopnya diganti nih Pake dop BMW Bannya juga baru sih Bannya baru cuma produksinya Prokses ini gila Prokses Buat mahal nih Nih produksinya 17 juga sama 17 juga Ini buat BMW seri 3 sih ring 18 Dia EP-nya 40 40 tuh seri 5 juga masih masuk sih sebenernya Masih bisa Nah pokoknya intinya masih banyak lagi deh Velok-velok second yang bisa kalian temuin Kalian jangan lupa follow instagramnya bvs Bursa Velok Second Karena disitu bakal banyak banget velok-velok second yang dijual Dan penting banget Jangan lupa hidupnya notifikasi Kenapa? Karena kalau velok second ini memiliki satu kekurangan Nah kekurangannya Kalau kita posting Bisa hari itu juga laku Betul Jadi jangan sampai ketinggalan Jadi jangan sampai ketinggalan Pantau aja terus Banyak banget temen-temen yang tinggalan Pas postingannya udah sehari Baru nanyain Bang ini velok ini masih ada nggak? Ya udah laku veloknya Mohon maaf ya kan? Oke Kalau kayak gitu Bang Sunan Thank you atas waktunya Siap, makasih Jangan lupa follow bvs Kalau mau dapetin info lengkapnya Yang terbarunya follow juga katalog bvs Oh ada katalognya Ada katalognya Jadi kayak barang-barang yang baru dapet Kita langsung posting di situ Makanya kalau Ini pantau aja di situ Pantau terus? Iya Jangan sampai ketinggalan Karena Banyak-banyak velok murah yang bagus-bagus Kesempatan itu nggak datang dua kali? Benar Terkadang datang Kalau misalnya kita lewatin aja Belum tentu datang lagi Iya Gue di Resedudiri Jangan lupa Ingat velok, ingat HF Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa